Sendirian ini ya, buat orang yang udah memiliki pasangan, lebaran ini sangat menyenangkan apabila dinikmati bersama Salma. Betul. Kenapa saya yang baca ini? Namun, hal ini tidak terjadi dengan Ajib Angestu yang akan menghabiskan lebaran tahun ini tanpa pasangan. Nah, sendirian juga. Seluruh umat muslim tentu saja sudah sangat antusias untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri setelah mereka menunaikan ibadah puasa yang kini sudah memasuki minggu ketiga. Namun, berbeda dengan aktor Ajib Angestu yang terlihat sedikit tak bersemangat ketika membicarakan rencana lebarannya tahun ini. Bagaimana tidak pria 44 tahun ini harus kembali merayakan lebaran seorang diri tanpa adanya pasangan pendamping? Persiapan gue ya biasa-biasa saja, enggak ada persiapan apa-apa. Seperti orang biasa saja, menjalankan ibadah puasa nanti sampai 30 hari, terus siap-siap untuk shalat id sama keluarga. Karena keluarga gue keluarga kecil, istrinya ada, terus tinggal bokap gue, jadi ya gue cuma keluarga kecil saja di rumah. Ini emang yang kebeberapa kali gue sendiri, menikmati lebaran juga sendiri. Kalau untuk pergi-pergi juga enggak kelihatannya, karena orang tua gue cuma papa saja sendirian. Kalau gue pergi liburan atau kemana, kasihan dia. Jadi gue pikir gue harus nemenin papa, menikmati. Soalnya setelah lebaran juga pasti akan kerjaan, kan banyak menanti juga. Jadi kita enggak bisa senang-senang atau main-main gitu. Jadi enggak kemana-mana. Move on, move on sih udah. Cuman kalau ditanya ingin atau kepengen atau ada keinginan ya, ya mau lihat petangga sebelah atau lihat teman-teman kan udah pada berkeluarga. Terus kita lebaran rame-rame gitu kan, rasanya seru banget, hangat gitu. Tapi ya gimana, gue masih belum punya pasangan, jadi ya gue nikmati. Ini agak menyedihkan ya. Gue harus menyiapkan makanan lebaran itu sendiri. Entah gue jujur, gue harus beli. Atau biasanya gue dimasakin sama saudara-saudara, nanti dikirim ke rumah gue. Atau ada teman-teman gue yang baik, gue dikirimin makanan. Biasanya seperti itu. Tapi itu ya justru momen yang paling sedih ya. Momen yang paling sedih nggak juga sih sebenernya. Karena kita bakal ngasih tips juga nih untuk teman-teman gue, people semua. Karena bareng rame-rame ada keluarga, jadi nggak sendirian sebenernya. Tapi mungkin yang datang ke acara keluarga. Mungkin yang merasa sendiri di hati. Nah datang ke keluarga tanpa membawa pasangan. Nah kita berdua udah siapin tipsnya nih. Oh ada tipsnya, bener-bener, coba-coba. Ini masalah klasik sebenernya, dia pada single lebaran gitu kan. Jadi momok tersendiri. Yes, momok menakutkan sebenernya. Datang, ciluk-culuk, ditanya sama keluarga. Kenapa masih sendiri? Jawabannya? Mana pasangannya? Jawabannya, ceritanya aku lah orang tuanya. Kamu kenapa masih sendiri aja, mana pasangannya? Dia ambil orang. Same lah yang tengah. Bang. Bang. destaekah. Bang. 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 Bang.